Seorang pemuda tewas usai ribut mulut dengan seorang pengendara motor di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Korban tewas usai dianiaya pelaku hanya karena tak terima ban motornya bersengkolan. Jasad Yohanes Paulus terbujur kaku tertutup jarik coklat. Lelaki 45 tahun ini ditemukan tergeletak di pinggir jalan jembatan besi Tambora, Jakarta Barat. Di sekelilingnya terpasang garis batas petugas kepolisian dari sektor Tambora. Tak lama kemudian unit identifikasi Pores Jakarta Barat yang tiba di lokasi pun langsung menggelar olah TKP. Saksi mata mengatakan sebelumnya korban terlibat adu mulut dengan seorang pria karena ban motornya bersengkolan dengan motor korban. Pelaku yang tidak terima kemudian menegur hingga keduanya terlibat adu mulut dan perkelahian yang berujung tewasnya korban. Guna kepentingan otopsi, petugas pun mengevakuasi jasad korban. ke RSJM Jakarta. Petugas juga mengamankan motor korban dengan nomor polisi B4096 BJR ke Maposek Tambora. Saat ini petugas masih memburu pelaku yang kabur usai kejadian. Dari Jakarta, Mifta Ulgani, Ainews melaporkan.